Sementara itu calon presiden dari Partai Demokrat Joe Biden berjanji kepada pekerja besi di Pennsylvania, negara kelahirannya, bahwa mereka akan mendapatkan kursi jika memilihnya. Pernyataan tersebut disampaikan di hari terakhir kampanye pemilihan Amerika Serikat pada Senin 2 November. Ketika orang Amerika membuat keputusan untuk pemungutan suara awal, Joe Biden mengimbau kepada para pemilihnya di menit-menit terakhir. Di hadapan para pendukungnya yang mayoritas pekerja besi bahwa jika ia menang, Biden berjanji akan mendapatkan kursi. Securityhey, if I had seen a few years, I would like to convert a công開始 yang merupakan dengan u nasib, masaknya tidak bisa dispersebut. Masaknya saya ingin mengari saya selamakan mereka kami memungkinkan saya, yang memungkinkan saya erat, harinya mereka menang. Bukannya saya menjadi患nya, saya akan menggunakan kekuat-wall yang dibiknanya dalam hukuk awal-hukun dan menggunakan jalan-hukun yang hairy yang berlaku. Terutuk mereka yang berlaku,erti saya tidak berlaku. Berbicara kepada kerumunan pendukung di kota Monaka, Pennsylvania Barat, Biden membidik Presiden Donald Trump dan mengatakan dia adalah pecundang dan ingin memecah belah orang Amerika. Mantan wakil Presiden itu mengatakan kepada para pendukungnya bahwa masa depan negara ada di tangan mereka. Selanjutnya, Biden mengadakan rally drive-in malam hari di Pittsburgh bersama penyanyi Lady Gaga. Trump, 74 tahun, berusaha untuk menghindari menjadi Presiden petahana pertama yang kalah dalam pemilihan ulang sejak rekannya dari Partai Republik George Bush pada tahun 1992. Meskipun Biden memimpin jajak pendapat nasional, persaingan di negara bagian swing voter dipandang cukup dekat, sehingga Trump masih bisa mengumpulkan 270 suara yang diperlukan untuk menang dalam sistem Electoral College negara bagian yang menentukan pemenang. Dari Pennsylvania, Amerika Serikat, Kontributor Santara TV melaporkan.